Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali ya teman-teman tentunya bersama saya Arief Nugro Rahman di kelas Cost-B strategi oke pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dengan pertemuan yang sebelumnya ya masih terkait dengan biaya nah untuk pertemuan ini kita membahas mengenai dua metode dua metode dalam perhitungan biaya sebetulnya metode itu ada banyak nanti yang pertama yang materikal ini kita akan membahas dulu dua metode yang yang pertama yaitu mengenai full costing yang kedua nanti variable costing nah tujuannya apa? setelah mengikuti kata wakulia ini nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan dua metode perhitungan biaya yang pertama mengenai biaya penuh atau full costing yang kedua biaya variable atau variable costing nah itu yang kedua teman-teman mahasiswa nanti mampu membedakan apa itu konsep biaya penuh dan apa itu konsep biaya variable variable nah nanti setelah itu nanti kita juga akan membahas lagi mengenai teknik-teknik metode perhitungan biaya lainnya ya gitu ya jadi nanti kita pahami dulu mengenai jenis biaya metode perhitungan biaya setelah itu nanti baru kita masuk ke bagaimana teknik menghitung biayanya seperti itu nah jadi secara konsep besar antara biaya penuh dengan biaya variable atau yang biasa dinamakan full costing dan variable costing jadi kalau full costing itu dia secara konsepnya itu metode perhitungan biaya dengan cara bagaimana memasukkan seluruh biaya yang timbul dalam sebuah proses produksi nah di dalam full costing ini nanti biaya-biaya yang dimasukkan itu ya bisa terkategori biaya variable biaya tetapnya dan biaya-biaya langsung ya selain itu biaya-biaya yang tidak langsung ya seperti investasi dan seterusnya nah itu nah jadi semua biaya itu nanti dimasukkan dan digunakan sebagai indikator dalam menghitung total keseluruhan biayanya dalam memproses produksi atau melakukan proses produksi nah itu yang biasa dinamakan full costing jadi nanti kemarin sudah di sudah saya kutipkan di materi sebelumnya contohnya misalnya kita ingin membuat produk ya katakanlah jus jus-jus mangga nah dalam membuat satu gelas jus mangga itu dibutuhkan bahan baku berapa misalnya nah bahan bakunya itu mangga buah mangga ditambah nanti berapa sih laba yang kita inginkan nah misalnya dalam membuat jus mangga itu dibutuhkan katakanlah satu kilo jus mangga satu kilo bahan bakunya satu kilo mangga nah kita satu kilo bahan satu kilo mangga itu setara dengan harga katakanlah sepuluh ribu sepuluh ribu nah nanti selain bahan baku kita menghasil kita mengharapkan dari pembuatan jus mangga itu kita ingin memperoleh hasil katakanlah tiga puluh persen dari tiga puluh ribu dari sepuluh ribu tadi jadi kita mengharapkan tiga ribu rupiah labanya atau margin dari situ kita akan menghitungnya itu tinggal bahan bakunya sepuluh ribu ditambahkan dengan margin yang diharapkan estimasinya tiga puluh persen berarti tiga ribu sehingga kita harus menjual produk itu sebesar tiga belas ribu nah metode full costing biasanya digunakan untuk pembuatan produk-produk yang sifatnya massal jadi itulah kenapa ketika kita menggunakan metode full costing ketika kita menjual barang dengan jumlah yang sedikit maupun yang banyak otomatis kan jatuhnya ya nanti itu akan relatif ya harganya mirip sama tapi kalau kita nanti menggunakan variable costing itu akan bervariasi ketika pemesanannya banyak jumlahnya ya otomatis dia akan menyesuaikan harganya harganya akan berbeda dengan ketika membeli unit di jian nah itu konsep yang pertama yang kedua variable costing variable costing ini metode yang digunakan untuk menghitung biaya tapi secara keseluruhan cuman yang digunakan untuk patokan yang digunakan sebagai acuan itu adalah biaya-biaya yang sifatnya berubah-ubah menyesuaikan dengan outputnya atau produk yang dihasilkan jadi biaya variable ini nanti naik turunnya itu secara proporsional sesuai dengan jumlah yang ingin dihasilkan ketika kita pengen memproduksi barang yang jumlahnya 50 dengan jumlahnya yang 100 otomatis nanti biaya variablenya juga berbeda yang 50 itu lebih murah yang 100 otomatis lebih sedikit lebih besar pengeluaran biayanya namun itu proporsional sesuai dengan outputnya maksudnya proporsional ketika outputnya naik 10% berarti biaya variablenya juga ikut naik sebesar 10% dari biaya awal nah jadi selain outputnya itu bisa volumenya bisa jenis barang yang dihasilkan atau jumlah unitnya nah dari dua metode itu ada ciri-ciri yang melekat pada metode penghitungan biaya baik itu full costing maupun variablet costing kalau full costing itu apa yang pertama laporan dari segi laporan keuangannya jadi untuk metode full costing itu nanti dalam penyusunan laporannya itu di laporan keuangan yang di sisi laba ruginya jadi nanti metode full costing ini yang dihitung ini termasuk biaya overhead dan seterusnya ada bahan baku overhead dan seterusnya nanti itu kan semua dilaporkan di laporan keuangan dan nanti metode full costing ini memang penghitungannya dihitung itu setelah produk itu terjual berapa penjualan produknya berapa nanti biaya yang dihasilkan itu ketemulang banyak makanya itu diri biasanya ciri-ciri biaya penuh itu dilaporkan di laporan keuangan khususnya laba rugi nah kemudian dari segi penghitungan harga pokok produksinya nah jadi kalau metode full costing dia lebih banyak menggunakan overhead pabriknya nah overhead pabrik itu bisa tetap dan variable semua dimasukkan ke dalam harga pokok produksi jadi harganya akan relatif cenderung dia lebih mahal nanti jatuhnya dibandingkan dengan metode yang lainnya itu yang kedua yang ketiga itu biaya perhitungannya itu secara periode jadi perperiode nah jadi menghitungnya itu berapa biaya yang diperlukan selama satu periode nah itu nanti akan dihitung akan dihitung dan akan digunakan untuk mengurangi laba rugi selama satu periode jadi dia perhitungannya tekniknya memang dari segi jangka waktunya lebih ke periodenya dan nanti jangka waktunya itu selama satu periode perhitungannya nah setelah barang dijual baru bisa dihitung nanti itu ciri yang metode full costing yang kedua ciri untuk variable costing kalau variable costing itu nanti tekniknya itu perhitungan laporannya di laporan keuangan yang di laba rugi dan dia nanti lebih ke biaya overhead yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan nah kemudian untuk harga pokok produksinya itu hanya menghitung apa biaya overhead yang variable saja berarti yang sifatnya naik dan turun tidak keutamaan kemudian untuk biaya perperiodenya itu nanti dalam membebankan biaya variable ke dalam biaya produksi itu dilakukan secara perperiodik atau perperiode nah itu itu terkait dengan teknik perhitungan atau metode perhitungan baik itu full costing maupun variable costing nah masing-masing tentunya ada kelebihan dan kelemahan yang pertama untuk full costing dulu kelebihannya apa dia mampu menampilkan berapa sih jumlah biaya overhead secara komprehensif karena dia secara keseluruhan dimasukkan baik itu biaya tetap maupun variable yang kedua ini memang metode ini bisa dilakukan penundaan ketika beban biaya overhead itu saat produk sudah jadi tapi belum terjual itu bisa bisa ditunda terlebih dahulu dalam perhitungannya nah itu jadi karena dia tadi sifatnya dia lebih secara periodik dan dia bisa dihitung ketika barang sudah dijual itu kelebihan full costing kemudian selanjutnya untuk variable costing itu kelebihannya apa yang pertama bisa digunakan untuk merencanakan berapa sih perolehan laba yang akan diperoleh dalam jangka waktu singkat nah kalau yang full costing dalam jangka waktu yang relatif agak sedikit lama dan itu bisa ditunda kalau yang ini dalam jangka waktu yang singkat nah yang kedua variable costing bisa digunakan untuk apa mengendalikan biaya karena ini nanti akan membagi berapa biaya tetap dan berapa biaya variable biaya tetapnya saja dibagi menjadi dua discretionary fixed cost dan committed fixed cost nah itu nah kemudian kelebihan yang ketiga untuk variable costing itu bisa digunakan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan misalnya kita memenuhi order pesanan atau tidak ya memang sifatnya khusus misalnya kalau memang dengan menggunakan variable costing itu dirasa masuk ya kita bisa memenuhi pesanan tersebut tapi kalau tidak masuk ya lebih baik kita menolak nah ini ini memang karena harus variable costing ini sifatnya memang dia lebih fleksibel ya karena memang pesanan dengan pesanan khusus itu nanti harga produksinya jatuh berapa kita menggerapkan lambat berapa akan ketemu nah itu sedangkan kalau full costing tidak bisa untuk seperti itu nah itu nah itu kelebihannya kemudian kelemahannya kalau full costing tentunya karena dia akumulasi ya dia akan lebih tinggi lebih tinggi jatuhnya harga harga jual produknya yang diproduksi memang ini ditujukan untuk apa untuk konsumen yang memang betul-betul membutuhkan barang tersebut nah kita menggunakan full costing ini masuk ya itu kelemahannya memang dia akumulasi nah itu nah memang produk yang dihasilkan dengan metode full costing ya biasa produk-produk yang sifatnya itu produk pokok yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nah itu nah itu nah itu itu yang 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 menjadi kelemahan dari full costing kemudian yang kedua selanjutnya itu kelemahan dari variable costing apa kalau variable costing ini nanti akan ada pemisahan pada diskriminasi diskretionary fixed cost dan committed fixed cost nah ini akan sulit apabila itu dilakukan diimplementasikan pada metode ini nah ini karena yang kedua yang kedua variable costing ini punya kelemahan ini nanti akan mempengaruhi berapa besar kecilnya labah karena disitu akan ada perubahan-perubahan dalam melakukan penjualan produk ya karena sifatnya fluktuatif ya otomatis harganya juga fluktuatif dan labahnya nanti juga fluktuatif ya misalnya sama-sama 30% ketika nanti biayanya naik dia akan kalau tidak menaikkan harga ya otomatis dia tidak dia akan mengurangi labah pendapatannya seperti itu dan yang ketiga variable costing ini tidak cocok ketika kita menjual produk yang sifatnya musiman atau menjual produk yang sifatnya musiman karena itu nanti otomatis akan menyebabkan kerugian kerugian bagi perusahaan jadi dia yang sifatnya tidak musiman tapi kontinu seperti itu nah itu tadi teman-teman terkait dengan biaya metode perintahan biaya costing dan variable costing dari saya cukup sekian kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di pertemuan berikutnya selamat menikmati